Ya pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Tanja Barat pada Senin 1 Mei lalu membuka secara resmi penerimaan pengajuan berkas pacalek Tanja Barat. Namun hingga hari ke-8 atau tanggal 8 Mei ini belum ditemukan parpol yang secara resmi melakukan pengajuan berkas pacalek. Meski demikian terdapat 5 parpol yang mengajukan jadwal kepada KPU Tanja Barat untuk pengajuan berkas pacalek mereka. Petugas KPU Tanja Barat hingga hari ke-8 ini masih tetap standby untuk menerima pengajuan berkas pacalek dari partai politik. Sebab hingga saat ini rata-rata pengurus parpol hanya gencar melakukan konsultasi dengan Komisioner KPU baik terhadap persyaratan berkas serta jadwal yang pas untuk pengajuan berkas pacalek di kantor KPU. Komisioner KPU Tanja Barat Divisi Teknis Penyelenggaraan M.M. Taufik mengatakan hingga hari ke-8 atau tanggal 8 Mei ini memang belum ditemukan parpol yang menyerahkan berkas dokumen pacalek mereka di kantor KPU. Meski demikian saat ini sudah ada parpol yang menjatuhalkan untuk menyerahkan berkas mereka yakni terjatuhal ada 5 parpol yang dalam waktu dekat akan menyerahkan berkas pacalek mereka. Kita juga membarat sesuai dengan PKPU 6 tahun 2023 bahwa KPU Kabupaten Jawa Barat sudah membuka pengajuan penerimaan paket calon yang akan diadukan oleh partai politik dibuka kemarin dari tanggal 1 nanti akan berakhir di tanggal 14 dengan jadwal dari tanggal 1 sampai tanggal 13 itu waktunya adalah dari jam 8 sampai dengan jam 16.00 kemudian di tanggal 14 itu dari jam 8 sampai jam 23.59 Lebih lanjut Taufik menambahkan bagi pacalek yang pernah terpidana hukuman selama 5 tahun pada syarat administrasi calek disyaratkan tidak pernah jadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih tidak berlaku bagi terpidana yang melakukan pidana kealpaan dan tindak pidana politik Mantan Nabi yang ingin menjadi calek juga harus mengumumkan kepada publik bahwa dirinya pernah dipenjara baik melalui spanduk atau media masa Surya Kurniawan, Jek TV, Pelaporkan